Intro Kaporli Jenderal Listo Sigit Pramowo menunjukwa Kaporli Komisaris Jenderal Gatot Edy Pramono sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan menggantikan Irjen Verdi Sambo pada Senin 18 Juli 2022 nantinya Gatot Edy Pramono bakal mengambil alih penuh atas kegiatan pada Divisi Profesi dan Pengamanan Simak video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Suhaastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang saya hormati Pak Pak Kaporli, Pak ASSDM, Pak Kardi Bumas, serta seluruh rekan-rekan media Jadi sore hari ini saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus penembakan terhadap tembak-menembak antara anggota Polri di Asrama Durian III dan kita melihat bahwa ada spekulasi-spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan oleh karena itu malam hari ini kita putuskan untuk Pirjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya di non-aktifkan dan kemudian jabatan tersebut saya serahkan kepada Pak 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 Kaporli sehingga dengan demikian untuk selanjutnya tugas tanggung jawab terkait dengan Divisi Perupam akan dikendalikan oleh Bapak Wak Kaporli dan ini tentunya juga untuk menjaga agar apa yang telah kita lakukan selama ini terkait dengan masalah komitmen untuk menjaga objektivitas transparansi dan akuntabel ini betul-betul bisa kita jaga agar rangkaian dari proses penyidikan yang saat ini sedang dilaksanakan betul-betul bisa berjalan dengan baik dan membuat terang peristiwa yang terjadi mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh rekan-rekan semua dan tentunya seluruh tahapan saat ini sedang berjalan proses pemeriksaan saksi sedang berjalan pengumpulan alat bukti juga berjalan dan tentunya kita akan mengumpulkan selain saksi juga bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik sebagaimana komitmen kami untuk memproses seluruh peristiwa yang ada ini dengan pertanggungjawabkan secara scientific crime investigation mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cukup ya saya kira semuanya sedang berjalan dan tentunya tim yang ada ini tentunya nanti akan menggabungkan antara Polres Polda dan Baris Grim menjadi satu rangkaian peristiwa yang kemudian bisa dijelaskan secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan saya kira itu ya jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa mencermati perkembangan yang ada dan juga spekulasi-spekulasi yang berkembang yang tentunya akan berdampak terhadap proses yang sedang kita laksanakan jadi saya putuskan bahwa mulai hari ini mulai malam ini jabatan Irjenpol Barisambu sebagai Kadip Rupam saat ini kita non-aktifkan dan kemudian jabatan saya serahkan kepada Pak Buah Kapolri untuk melanjutkan tugas dan tanggungjawabkan sebagai Kadip Rupam saya kira sudah jelas ya oke sehingga kemudian apa yang terkait dengan kegiatan-kegiatan di Rupam dikendalikan oleh Wakapolri ya terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati